Hai ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe hai guys welcome back with me pada video kali ini bukan gua akan share tutorial cara buat video jenis ruta klik selam senantinya menekan lagu DJs on track naruto x logo yang viral di tiktok otak yang sepulgannya seperti ini hai 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 Terima kasih telah menonton 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 di 8.11 kita tambah foto lagi, ke akses, tambah foto, nah foto ini kita panjangkan, pencakat sampai di 13.11, kemudian, potong tengah di 9.13 ini, kita tambah efek, kita pergi ke efek ubin, kita cancel main, tambah efek lagi, mata maski, kita pilih yang lagi, kita kasih keyframe di akhir, kasih keyframe lagi, gua kasih teribu mentekan keyati, oke kita lihat dulu, kita rasa ini kayak kurang terlalu cepat, kita taruh di awal sini, keyframe di tengah sini, kita taruh di kiri, kemudian, di sini kita kompon terapkan, kita kasih keyframe di awal, kita kasih keyframe itu, kita zoom aja ke sekitaran sini, Oke, di 11.17, semoga 1.300, 11.6K skiframe, 11.1K skiframe, 22.3K skiframe, 10.6K skiframe, kita pasang kurva sama skiframe, kita balik sama kurvanya. Oke, kita lihat dulu. Oke, dan di sini, kita zoom out ke 1080 ya. Dan di sini, kita balik lagi ke 1200. Nah, dan di sini, kita zoom ke 1400. Kasih kiframe di akhir, ini kita kasih kurva seperti ini. Kemudian, dari 11.23, kita kasih kurva seperti ini ya, sampai akhir. Oke, gitu. Kita lihat dulu. Bentar. Oh, salah guys. Salah-salah. Di sini, kita kasih ke 1080. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita buang kiframe-nya. Dan di sini, 12.11, kita zoom out. Tadi ke 1080. Ini kita kasih ke 1080. Ini kita kasih ke 900. Oke, kurva kasih seperti ini. Dan di sini, kasih... Dan di sini, kita kasih ke 1080. Dan di sini, kita kasih... Dan di sini, kita kasih ke 1080. Ya, dari 1180 ya. Ya, sudah. Kita lihat bagaimana? ini bentar oke nah kita kasih saja di di setiap 900 Oke kurvanya Oke ini ya jika merasa terlalu ini kita kasih ke ribu aja kemudian kita potong-potong fotonya Oke dipotong-potong tiba-tiba satu foto lagi kita menter kita penyakit foto ini kita penyakit foto ini kita penyakit foto di sebuah 18.00 eh salah guys foto ini banyak yang sampai di sini taruh di area sini oke yang di sini kita penyakit sampai akhir kemudian nah kemudian kita potong-potong aja foto ini Oke di potong-potong kemudian di air sini kita ke efek zoom kasih kita di awal dan dia kita kita kasih krim lagi di akhir Oh ya bener di sini di akhir kita kasih ke-1080 kanan kanan kurva seperti ini terlihat dulu oke oke di sini selama ke yang tadi ke efek zoom kasih kita di awal jika dikurangnya jika forever kita setelah tempat kita setelah tempat kemudian di sini di sini ke-14 kita kasih ke-1300 terakhir dikasih ke-1080 kasih segera di akhir juga temenah kasih kikram itu pilih 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 Antonio capability akan tetap di MARK baik kita lawatan setelah kifrb dengan kita buat juga sama kurvanya kita potong-potong lagi untuk fotonya 18.0 kita tambah aja kubusnya ya kita panjangkan sampai disini 24.13 kita ke efek zoom langsung aja zoom ke 1300 nah di efek gerak kita kasih kikram kita gerak ke atas oke untukkan kiri kasih kikram lagi kita gerak ke bawah kemudian kita potong-potong sampai akhir oke guys nah di 24.13 tambah kubus potong kanan di 2507 kita fullkan aja warnanya kayak biasa ya kita atur oke oke sudah pas kita ke blending kasih kifram di awal 24.64 kita ubah ke 0 eh 2504 ya dan jika sudah di foto ini 928 tambah efek kita ke ubin aktifkan jermin tambah efek lagi move atau transform efek dan jermin ambil sudut kita kasih kifram ubah ke 90 menekan kiri kasih kifram lagi ubah ke min 90 tekan kanan menenakan NI dia tekan kanan 30 jermingruppa yang akan ribam secara enak terus ketika einu-terkan kiri puluh Black dan di-d BREA lagi protokolnya kasih ke 35 aja ya untuk kiri tambah efek kita ke terampung efek Ion frekuensi turunin ke 060 itu satu ketika skiframe ubah ke mencetuk koma 5 menekan kiri kaskiframe lagi ubah ke 6 menekan kanan sulit-sulit 2 ketika skiframe ke 1,5 menekan kiri kaskiframe lagi ubah ke 0 menekan kanan ke 0 tambah efek kita ke blur motion blur blur kita kasih kedua disini kita tekan ini copy layer ini tekan lagi select layer kecelikan pad video dari bawah foto di 10 16 sampai foto ini yang akhir kadang ini Oke kita teklik saja kecuali ini hukusnya tekan lagi kita pilih yang pasti style panahnya di warna hijau biarkan di efeknya ini kita lihat dulu kemudian sini 1223 atau dari 1390 tambah efek di bagian distortion atau war efek cermin kaskiframe di akhir kemudian kebetulan lagi ubahkan 08 menekan kiri kurva seperti ini kita copy effect kemudian ntar di sini kasih lagi di mobil 1509 kemudian di 1396 kita pasir kekiranya untuk tuker kasih lagi kita copy lagi pasir di 15.18 dan kita pasir di 16.27 pasir di sini 17.68 benar-benar guys ya benar-benar kayak ini 16.29 tetep kekiranya oke dan di 17.21 pas lagi kita balik lagi untuk streamnya oke kemudian di sini kita tetap live-fif di opacity emissibility saya pilihan berkedip kemudian jika sudah kita ke foto di awal sini kita copy efeknya pasir di sini kita matikan nafek kita yang dulu omong-omong kita reset default kasih sudut ke 90 frekuensi turunin ke 140 aja ini mana itu biasa kelima kita duplikat dan di bawah pemain ambilnya kita atur ke nol persen jadi ke nol derajat maksudnya frekuensi turunin ke 140 ini mana itu ke tiga nah ayo kita reset default untuk frekuensi turunin ke 1 aja untuk sudut 1 kita kasih ke 1 oke kita lihat dulu kapas atau kita kasih ini sudut 1 nya ke min 0,5 sudut 2 ke 6,5 juga selesai oke kemudian kita matikan dulu efek ayun efek zoom sampai disini kita sampai di 367 kita klik zoom di awal kasih keyframe ubah ke 1200 sebelumnya itu 1200 ya nah kemudian kasih kufas ini ke blending khas kifang di 367 di awal terubah ke nol ini juga oke kayak gitu nah kemudian juga sudah kita ke foto disini tambah kubus kita potong kanan di 1065 kita duplikat eh kita fullkan tambah efek jauhin kita aktifkan efek jermin tambah efek lagi di lainnya kita pilih saling latar belakang pilih efeknya aja eh ya terlalu belakang tambah efek kita ke di store server lakukan gelombang eh kasih kembi awal kasih lagi ubah kedua tekan kanan kemudian di sudut biasa di spasi ke 10 untuk manatur kasih keyframe ubah benar menekan kiri dan ke kanan udah 13 kasih ke tujuh atau delapan kurva biasa kasih seperti ini dan jangan terlalu deket Oke 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 sekitar yang sini kita duplikat benar-benar nih bawah sulutnya kelima puluhan oke nah macam untung mana tuh nya kita kasih aja ke tujuh disini kita kasih lagi gini ya dan untuk yang di atas wefar nya juga sama bagaimana tip turun ke tujuh yang di awal kurva seperti ini kita kasih ok kita copy layer ok disini kita paste aja kita paste dulu kita paste dulu kita paste dulu kita paste kita paste ok sudah paste kita paste kemudian paste disini lagi pada kan sampai disekitaran sini hapus efek wefar nya kita ubah kita hapus efek nya untuk warna kita ubah ke hitam ke blending kasih keyframe 18.0 di awal kita ubah ke 0% kemudian kita panjangkan sampai disini 18.25 kita kasih keyframe di akhir ubah ke 0 ke tengah kanan kemudian kita panjangkan sampai disini panjangkan seperti ini kemudian disini untuk layer ini kita copy busnya panjangkan dari sini atau pasal disini ya oke kasih dengan bit jika sudah kita kembali masuk ke project sebelumnya kita tahan lama kedua layer ke laring ini copy 2 layer kembali masuk ke project yang baru kita buat tadi paste 2 layer tahan lama kedua layernya panjangkan sampai di 2507 kemudian kita ubah fps ke 60 lalu kita export kemudian sekian untuk tutorial kali ini please like share and subscribe kita terus jumpa di video berikutnya guys dadah